begitu kurang lebih mudah-mudahan kalaupun istri bapak menonton video ini siapa tau istri bapak berubah pikiran kan begitu insyaallah ada yang bisa disiapkan kepada istri ya kalau sampaikan saja adik begitu monggo silahkan kalau istri saya benar-benar mau dan ijab kaburnya masa itu hadiah terbaik saya gak minta apa-apa gak minta uang sekoper atau mobil motor baru cuma ingin istri saya sehatan anak saya bisa ngaji di musola ikut saya jumatan semuanya kalau kak gini saya ibadah sendiri di rumah istri ke gereja nah saya sekolah minggu saya ini keluarga model apa-apa kalau gini kayak kayak saya gak bisa didik anak istri begitu loh nanti saya sudah berusaha saking buntunya pikiran saya makanya saya sampai ini minggat bawa barang-barang tidak jelas pakaian kerja sarung selimut saya bawa semua ya memang tekanannya seperti itu pak kalau masih dalam satu rumah tapi kayak orang lain gitu loh berat banget ya semoga istri saya segerang mengikuti saya bisa bersadat dan sama-sama ijab kobol amin secara islam amin dan saya juga pingin banget anak saya ini benar-benar menjadi orang islam gitu loh sudah lama kalau ada orang ngajian pulang ke rumah gitu saya langsung minta pesan doa supaya anak saya jadi islam gitu loh kalau enggak ya susah saya pak yang doain saya siapa besok di kuburan itu yang saya pelajari di ajaran agama islam makanya saya sudah nekat dari mbak nywangi kesini cuma ingin bersadat dan mencari solusi atau sedikit nasihat lah gitu loh karena memang di rumah saya benar-benar sendirian dikucingkan gitu loh sedangkan di desa ya maat enggak yang dukung ya iya ya enggak ya iya soalnya satu desa itu kebanyakan masih ada hubungan darah gitu loh jadi ada rasa disasungkan gitu sama keluarga saya benar-benar buntu solusi saya itulah ya sudah itu aja yang saya sampaikan selamat Lelang Da'wah Lukisan Butation of Rose Karya Meru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk Pembangunan Majid Terpadu Ayasofya Kota Malang Dilelang dengan harga 30 juta saja Untuk Muksinin yang lebih dulu menghubungi kami Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu Tujuannya untuk masuk Islam Nah kebetulan siang ini baru ketemu dengan saya Pak, Bapak namanya? Nama saya Rici Prasetyo Pak Rici? Saya panggilnya Pak Rici? Ya, boleh Pak Rici ini datang dari Banyuwangi Pakai motor butut ya? Ya, motor keren Motor keren ya Berapa jam Pak? Ya, 8 jaman lah yang Kan motor lama gak bisa kencang Motor lama gak bisa kencang 8 jam ya Dan kondisinya Yang membuat saya kaget adalah Bapak bawa tas ya Mirip orang sudah mau minggat ya Minta tolong tasnya ditunjukkan Tasnya Di sana Mas, depan Ya Memang betul Pak? Saya Niatin pertama Saya niatin minggat memang Minggat dari rumah? Ya, minggat Tujuannya memang untuk Bersahadat secara resmi Oke, ini tasnya Oke Mohon maaf bisa ditunjukkan gak isinya apa ini? Ya Pak Pak udah niat bukan Isinya bom nanti? Bukan Boleh ditunjukkan? Apa isinya? Ini Sajadah Pemberian Pak Mutin Pak Mutin Di desa Oke Pak Mutin sudah tahu Bapak masuk Islam? Ya Beneran Tahu lah Tapi gak berani Pengumuman Oke lanjut 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 Nanti ceritanya nanti Saya tanya-tanya nanti Ya Pokoknya Selimut Selimut 10 tahun kelas 6 SD Kelas 6 SD Istri Ada ya? Ada Boleh lihat KTP Silahkan Kami memastikan bahwa Bapak Bukan Odong-odong ya Maksudnya bukan abar-abar Silahkan Rici Tulisannya Rije Ya Alamatnya saya tutup Rici Prasetyo Beneran Emang saya punya Ya Kristen Agam Baptis juga Ya Ini KTP asli ya Bukan Bapak dari gereja mana? GPDI GPDI Kepanjangan gereja Pantai Kosta Di Indonesia Tepatnya Bapak di Banyuwangi mana? Jajak Jajak ya Jajak dekat dengan Genteng ya Di arah Genteng Banyuwangi Yes Perjalanan 45 menit lah Dari Genteng Oke Apa yang mendasari Bapak Untuk masuk Islam? Karena memang Saya sudah lama Terlalu Kagum-kagum dengan Orang-orang Muslim Coba didekatkan Orang-orang Muslim Di sekitar saya Juga saya Sering lah Lihat-lihat Youtube Nah Saya lihat Youtube Tentang Perbedaan Agama saya yang dulu Dengan Islam Dan Saya orangnya memang Gampang penasaran Jadi saya Buka-buka Tentang Memang benar yang Di kotban Um pendeta Di gereja itu Maka yang baik-baik Yang Dari terus Selama kurang lebih Satu tahun Lebih lima atau enam bulan Ya memang Hati nurani Saya bilang Ya benar Benar Jangan Islam Yang begini Itu menurut Pribadi saya Gitu Kalau Memang benar-benar Membaca Alkitab Tidak pakai unsur Kebencian Dan kedenggian Loh Mulus Karena ingin Mencari Keyakinan Tuhan yang Sebenar-benarnya Dan ajaran Agama yang Sebetul-betulnya Maka pasti Bisa mikir kok kita Bahwa Oh ini loh yang benar Ini yang Tidak gitu loh Makanya Akhirnya Saya putuskan Sebenarnya Begini Saya putuskan Bahwa Tujuh bulan yang lalu Waktu Malam takbir Hari rakyat kurban Saya sendiri Di Kamar Sendirian Ngomong Apa Sadat sendirian Gitu loh Tidak ada saksinya Ucapannya bagaimana Sadat? Ya Asadu Allah Ilai Lawo Wasadu Ana Muhammad Rasulullah Saya gitu Sendiri? Sendiri Kan memang Sebelumnya Saya sudah mempelajari Itu tata caranya Sendiri Diam-diam Karena gak enak Sama keluarga besar Pasti rame Itu loh Ibadah pun Cara Semunyi-semunyi Belajarnya Makanya Saya Tujuan saya Kemari Ingin Bersadat Secara resmi Itu loh Biar ada Saksinya Dan juga Ada pemberitaan Secara resmi Itu Jadi Nyaman lah Tidak Sembunyi-sembunyi Gitu Lagi Tapi sebenarnya Memang tujuan saya Seperti bapak Yang tadi Kaget Saya bawa Ransel Ini Gimana ya Memang Tekanan Selama tujuh bulan Di rumah Itu berat Saya Didiemin Dicuekin Tapi Saya Biasa aja Tapi lama-lama Enggak kuat Gitu Yang sudah Tahu Bahwa bapak Meyakini Lebih meyakini Kepada islam Yang sudah tahu Siapa Ya Sebagian orang Di desa saya Cuma Mesti Saya gini Gitu Maksudnya Jangan sampai Tahu Nyebar Gitu loh Tapi Tidak tahu Kenapa Ya Namanya Orang Desa Gampang Sedikit Perbuatan kita Pasti nyebar Akhirnya Ketahuan juga Istri Istri sudah tahu Ya Tahu Akhirnya Tahu Iya Dan Saya kan Risau Berbulan-bulan Mau Saya Apa Saya Didik Cara baik Saya tunjukkan Kebaikan Dan Saya Ajak Sama-sama Seperti Saya Ajak Kumpul Cara islam Biar Sah Gitu Ngomongnya Ngaco Istri Maksudnya Diajak Menikah Secara Islam Iya Sekalian Bersaat Sekalian Masuk Masuk Tapi Tidak Mau Tidak Mau Masian Sampai Bahkan Detik Terakhir Masih Keras Kepala Mau Tidak Tidak Tau Kenapa Padahal Saya Kan Sebagai Kepala Rumah Tangga Sudah Berbuat Yang Sebaiknya Dan Saya Ini Orangnya Tidak Pemarah Tidak Pernah Saya 15 Tahun Nikah Betak Apalagi Entel Istri Tidak Pernah Saya Orangnya Kalau Lagi Rami Ya Pendiam Santai Tidak Tidak Meledak Meledak Kenapa Kok Tidak Manut Istri Selama Ini Bapak Masih Adegan Istri Statusnya Iya Cuman Saya Di rumah Setelah Saya Ya memang Saya orangnya Gampang Penasaran Gampang Mempelajari Itu Tidak Ternyata Hubungan Saya Dengan Istri Itu Tidak Sah Setelah Baru Saya Tau Gitu Akhirnya Zina Hukumnya Memang Zina Ya Itu Pak Ya Memang Makanya Saya Kan Berbulan Bulan Tidur Sendiri Ya Kayak Orang Ngekos Di rumah Sendiri Itu Saat Tidur Di kamar Saya Sendiri Istri Sama Anak Sendiri Saya Orang Ngekos Berbulan Bulan Istri Berarti Benar-benar Marah Kepada Bapak Ya Iya Jelas Marah Dan Ada Pengaruh Keluarga Besar Gitu Intinya Saya Dikucilin Situ Tapi Saya Cuek Aja Saya Kasih Batas Waktu Sampai Sebelum Puasa Kamu Harus Tolong Manut Kan Kan Saya Sering Debat Sama Istri Di rumah Atau Dia Tetap Tidak Bisa Jawab Gitu Ya Akhirnya Dengan Sangat Terpaksa Saya Pergi Dari rumah Tujuannya Kesini Mau Bersada Cara Resmi Oke Ada Satu Pertanyaan Lagi Bapak Dari Banyuwangi Menuju Ke Kota Malang Ini Betapa Jauhnya Perjalanan 8-9 Jam Ya Benar Pakai Motor Butut Lagi Kenapa Enggak Di Majed Sekitar Raja Sudah Peres Nah Gini Pak Benar Saya punya Pikiran Kayak gitu Di Majed Sekitar Akan Tetapi Saya kan Orang Situ Orang Situ Ditahu Sekitar Situ Memang Yang saya Cari Saya Dajar Resmi Dan Saya kan Sudah Mempelajari Di Youtube Banyak Kan Pasti Dapat Sertifikat Saya Gunakan Untuk Pergantian KTP Biar Legah Hati Saya Kadang Kan Kalau Sudah Bersadat Anu Tapi Menunjukin KTP Masih Bukan Islam Kalau Saya pribadi Malu Pak Gitu Oke Oke Jadi Tujuan Saya Itu Oke Baik Bapak Pakai Ransel Segitu Banyak Bapak Ransel Minggat Itu Tujuannya Apa Mau Mondok Disini Atau Bagaimana Emang kan Pikiran Saya Banyak Ya Ini ada Baju kerja Juga Baju kerja Baju kerja Bagaimana Maksudnya Ya Baju Khusus Buat kerja Lenggan panjang Kayak gitu Bapak kerja sebagai apa Selama ini Petani Kan saya Petani Gak tau Nanti Pikiran saya Petani di rumah Gitu Oh pikiran Pokoknya berangkat Iya Pokoknya berangkat dulu Iya berangkat Gak ada rencana Kayak gini Saya rencanakan Saya rencana seperti ini Enggak Berangkat Ini sebuah Sepertinya Ada pakaian kerja Ada pakaian sehari-hari Entah nanti apa Keputusan disana Oh ibaratnya Bapak Yang penting berangkat dulu Bismillah Iya Nanti persoalan lain Entah pulang lagi Entah apa Pikir lagi Iya Soalnya Ya maaf pak Tidak ada yang Saya ajak Rundingan disana Sudah pamit istri Iya Ya Sebenarnya ya Bisa dibilang Belum Iya Enggak Enggak Gitu kan Mengingat Enggak ada yang tahu Ini semalam Saya dicariin Keluarga Beneran Karena bangsa yang di Singapura Juga Nyariin Tanya Tanya apa Masalahnya Saya jawab Saya ini Benar-benar tertekan pak Bukan tertekan Masalah ekonomi Bukan Saya tertekan Saya tertekan Ya maaf ya Ini agak Anu Tiap hari Saya digoda Untuk bersinah Sama istri saya Saya benar-benar Menahan Gitu loh Tertekan Gitu loh Ya Yang saya tidur Kayak orang kos Sama saya kunci Dari dalam Gitu loh Ya saya paham Ya suami istri Di dalam satu rumah Yang Satu Nah Benar-benar Perjuangan Perjuangnya Bukan Nahan Maaf ya Maaf Ini benar Nah Nah Nahnya Bukan Tapi perjuangnya Takut Dosa Sinah Paham saya Takut dosa Sinahnya Saya paham Dengan apa yang sedang Bapak pikirkan Makanya Aduh Tidak bisa diomongin Pak Kemudian Ini Bapak nanti rencana Bapak sudah bisa sholat Selama ini Ya Bisa Pak Gerakan sholat Ya bisa Selama ini Belajar kepada siapa Belajar sendiri Belajar sendiri Iya Di blog-blog Terus di youtube Kan banyak Tata cara sholat Doa-doanya Tapi Belum hafal lah sekalian Semuanya gitu Sudah hafal Sekarang Ya Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Contoh Bacaan Al-Fatihah Sudah hafal Bisa Contoh gimana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Malik yaumiddin Iyakana'ubudu Iyakana'sta'in Ihtina sirotol mustaqim Sirotol ladhina An'amta alayhim Uwairil ma'udubi alayhim Baik Sekarang kita kembali ke Konteks ya Bapak tadi Situasi lingkungan Bapak disana seperti apa? Situasi Yang mendasari Bapak Tertarik masuk Islam Ya Ya karena Kan memang Cuman keluarga saya kan yang Kristen Yang lain kan Banyak yang muslim Bahkan Keluarga yang Hindu pun Udah ada yang masuk Islam Oke Di desanya kan Udah ada pura Tapi Udah lama Udah kepake Karena semua Orang Hindunya udah Islam Udah tinggal Keluarga saya Sama keluarga yang agak jauhan Itu masih Kristen Ya Ya Memang yang Saya sudah lama Memang gak Terlalu tertarik Apalagi Tertarik kepada Pada Keyakinan saya yang lama Oke Ya memang karena Saya lihat ya Apa Kelakuan Dan Kebersihannya itu Beda sama orang sekitar Gitu loh Yang muslim Gitu loh Setelah saya pelajari Ya memang Bener Terus juga tentang Apa Kerukunannya Juga Bahkan Kristen Keluarga saya Sama yang desa Sebelah itu Bahkan Soal penguburan Mayat pun Enggak rukun Itu loh Yang membuat saya Apa Kayak Sakit hati Soalnya itu kan Ada Famili saya Sendiri Itu Bibi saya Meninggal Udah dipeti Mau dikubur Di tempat Kuburan Kristen Di desa saya Enggak Enggak boleh Soalnya Itu Kuburan dikuasai Denom lain Gitu loh Sedangkan Kenapa Pengurus gereja Dan pendeta Ada di tempat Tempat saya Tempat saya Enggak bisa Nenembusi Supaya Bisa dikubur Di situ Hanya lama Pada Bingung Warga sekitar Yang muslim Malah Kasian Ngijinin Ngijinin Bibi saya Dikuburkan Dikubur Di kuburan muslim Bahkan Saya Pribadi Ikut Ngali Ikut Dikali ulang Ya Ya enggak Dicarikan tempat Oh bukan Belum dikubur Masih di rumah Bibi saya Mayatnya Di peti itu Masih di rumah Di ruang tamu Terkatung-katung Istilahnya Iya itu Udah Meninggal Udah di peti Cuman tinggal Bawa ke kuburan Enggak boleh Karena Beda Aliran Gitu loh Ya Maksudnya gimana Aliran GPDI GKJW Sama GKJW Kuburannya milik GKJW GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Iya Kemudian pihak GKJW Tidak Terima Tidak ngijinin Tidak ngijinin Padahal Lokasi di kuburan itu Malah lebih dekat Ke rumah saya Gitu loh Rumah keluarga besar saya Kenapa Enggak boleh Gitu loh Secara Secara Logika orang desa Biasa kan Kenapa Enggak boleh Toh sama-sama Kristennya Kenapa Enggak boleh Malah Apa Orang-orang Sekitar yang muslim Malah membolehkan Dikali Dianterin Begitu Diturunin Pengurus Gereja UKBDI Dateng Untuk Untuk doain Doain Saya enek Itu loh Kok Enggak bisa Nembusin Enak-enak Tinggal Ngurup tanahnya Dateng Berdoa Saya malu Malah Saya enggak ikut Berdoa Malah Nyingkir saya Sama warga Sekitar yang muslim Dipanggil Sama istri saya Sama keluarga saya Saya Enggak Enggak Malu saya Soalnya Maaf ya Kasar ya Betapa Munafiknya Gitu loh Bilang Orang islam Enggak Toleransi Sama Minoritas Lah ini Kejadian nyata Bisa dibuktikan Di desa saya Betapa tolerannya Warga muslim Gitu loh Kan Munafik Itu kuburan muslim Iya kuburan muslim Terus Kuburannya ini Sendirian Kristen Iya di Dengan apa Dengan legowo Di izinin Di izinin Udah gitu Masih Ditancepin Lambang salib Suga Gitu loh Saya sampe Loh Ya Kok Gak menghargai Yang lain itu Bahkan sampe Warga-warga awam Muslim awam Yang lain loh Kok dikasih salib Gak iri Yang lain Nanti yang lain Buangun Malem-malem Pada Itu Dibat bercandaan Gitu Gitu loh Dikasih Yang bener itu Kuburan muslim Satu Ada salibnya Gitu loh Akhirnya Gak tau Kenapa Pas Saya kan juga Sering Kut penguburan Juga Tetangga Tetangga Itu Muslim Saya lihat Kok Salibnya Hilang kan Saya tanya Si saya Kok Salibnya Gak ada Oh Wano Dicabut Sama Pak D Suaminya Mungkin ya Udah Beberapa hari Mungkin merasa Nggak enak Gitu Gitu Dari cerita itu Kemudian Bapak Mulai Tidak Interes Gitu Maksudnya Atau bagaimana Iya Semakin Disamping Di apa Dari Cerama Jadi Cerama Di intern Intern saya Nggak mungkin Bapak Belajar youtube Maksudnya Belajar di Cerama di Intern gereja Saya Nggak mungkin Sama keluar Nggak ada yang Medioin Terus acara KKR juga Terus juga Di Sosmet Tiano Kok Mereka Munafik banget Loh Gitu Loh Bagaimana Maksudnya Yang Ngejelekin Ngejelekin Islam Gitu Loh Nggak Nggak toleran Beginilah Begitu Kan pedes Pedes itu Ya di Semuanya Akhirnya Saya Sebagai orang Rester Malu Sendiri Gitu Ya Itu sambil Jalan Saya mempelajari Seperti di Awal tadi Kan Seorangnya Gampang Penasaran Saya Pelajari Sendiri Bahkan Saya Loh Punya Rangkumannya Punya Punya Saya Saya Bawa Itu Ya Rangkuman Oh Rangkuman Pembelajaran Ya Kesalan Kesalanan Yang Ada Di Anu Saya Pelajari Sendiri Itu Bahkan Baru Tahu Saya Gitu Ya Ada Bapak Murni Belajar Di Youtube Ya Bener Nggak Ada Yang Maksa Nggak Ada Yang Malum Orang Desa Mana Bisa Kemana Mana Saya Sama Bertani Belajar Sendiri Akhirnya Saya Bener Memang Saya Ulang Ulang Bahkan Rangkuman Ini Saya Tunjukkan Pada Istri Saya Juga Tolong Dipelajari Cuman Kok Responnya Lain Istri Saya Yang Ingin Biar Rukun Supaya Saya Tunjukkan Rangkuman Ini Berpikirlah Gitu Supaya Terbuka Tapi Kenapa Nggak Berpikir Seperti Saya Bener Bener Mencari Pemahaman Yang Betul Ya Bahkan Yang Nggak Enak Saya Aib Sendiri Nggak Perutak Ceritakan Istri Saya Gitu Ya Pokoknya Nggak Pantas Gitu Apa Yang Mendasari Bapak Sehingga Memilih Kota Malang Kan Banyak Iya Betul Dekat Banyuwang Itu Ada Pasuruan Ada Jember Paling Dekat Sama Banyuwang Itu Jember Ada Masjid Banyak Disana Propolinggo Ada Masjid Banyak Disana Ya Masjid Kopinggo Itu Banyak Kenapa Mendasari Bapak Datang Kota Malang Ini Ya Gini Karena Memang Saya Dia Tadi Ngomong Belajar Dari Youtube Nah Dan Di Youtube Sama Teman Dan Di Facebook Saya Lihat Itu Kan Banyak Lebih Banyak Channel Dari Yang Islam Ayasof Yang Dimalang Gitu Loh Yang Saya Tahu Gitu Contohnya Saya Sering Lihat Kajian Pak Subandi T Sukocoh Terus Mbak Natalia Iryani Gitu Kan Itu Juga Orang Malang Gitu Terus Saya Juga Berteman Di Facebook Sama Pak Filipus Christian Jadi Saya Tahu Di Malang Lokasinya Ini Ini Sebenarnya Saya Random Aja Cari Yang Mana Yang Bisa Ngeluarkan Sertifikat Resmi Biar Saya Lebih Mantep Gitu Random Tapi Sedikit Banyak Terpengaruh Apa yang Saya Lihat Akhirnya Saya Pilih Malang Gitu Pak Langkah Selanjutnya Bapak Ini Tadi Malam Sempat Ada Goyang Goyang Pikiran Ya Pergoncang Pikiran Iya Makanya Kelihatan Saya Lelah Tidur Semalaman Tidur 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 Ayam Tidur Dikit Bangun Duduk Benar Benar Merenung Bingung Ya Kalau Gini Saya Di rumah Terus Tapi Tertekan Takut Dosa Sina Tapi Saya Tinggal Minggat Pergi Kak Saya Ini Bukan Sifat Saya Tidur 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 Nafkain Anak Istri Saya Terus Nafkain Cuman Untuk Yang Satu Itu Tidur 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 Namanya Nafkah Secara Batin Tidur 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 Rohani Kalau Nafkah Ini Batin Kan Nafkah Secara Finansial Bapak Kan Kalau Uang Saya Cukupin Bapak Tinggal Semua Itu Rumah Itu Iya Minggat Rumah Terus Apalagi Ya Saya Tinggal Rumah Sawah Sudah Nggak Ngurus Bahkan Saya Bawa Motor Yang Biasa Saya Bawa Ke Sawah Motor Yang Bagus Ditinggal Disana Saya Tinggal Nggak Ngurus Sudah Saya Udah Habis-habisin Ya rumah Saya Bagusin Masih Nggak Manut Kalau Soal Ekonomi Nggak Masalah Berarti Bapak Ini Datang Bukan Untuk Mu'alaf Odong-odong Bukan Istilahnya Nyari Bantuan Nanti Nggak Bukan Saya Kesini Bawa uang Bawa uang Biaya Sang Nggak Saya Kesini Mau Biar Dibantu Biar Diistimewakan Nggak Nggak Pak Prinsip Saya Selagi Tangan Saya Utuh Kaki Saya Kepala Saya Nempel Saya Bisa Masih Cari Rezeki Finansial Itu loh Nggak Mau Saya Maaf Ini Kasarnya Alasan Biar Dikasihani Diistimewakan Nggak Dikasih Apa-apa Nggak Mau Saya Kan Maaf Ya Kan Bapak Sempat Aduh Argumen Semalam Sama Saya Bapak Maksa Tidur Di hotel Saya Kan Nggak Mau Maksa Tidur Ijin Di mesjid Bahkan Saya Sudah Ijin Sama Orang Masjid Dibolein Kalau Mending Enak Di hotel Tapi Enggak Saya Enggak Ada Pikiran Gitu Saya Memaksa Bapak Bukan Memaksa Memberikan Pilihan Kepada Bapak Untuk Tinggal Di hotel Hotel Teman Saya Dan Itu Murah Sekali Itu Supaya Bapak Nggak Lelah Kan Kasian Perjalanan Jauh Naik Motor Motor Butut Lagi Begitu Nyampe Disini Tidur Di masjid Sempat Tahun Nanti Ada Ngusir Bapak Sudah Izin RT Belum Kan Masalah Apalagi Sekarang Jamannya Kayak Gini Kalau Di hotel Kan Bapak Bisa Tidur Nyenyak Kan Lelah Itu Bisa Terobati Kan Begitu Ya Kalau Pikirnya Seperti Itu Tapi Kalau Pikiran Saya Memang Tujuan Set Dari Rumah Dari Kesini Bukan Ingin Distimewakan Bukan Ingin Seneng Bukan Ingin Mendapat Hadiah Murni Ingin Sadat Pak Beneran Sadat Ada Saksinya Ada Dokumentasinya Dikasih Begam Bahensab Sudah Jadi orang Islam Yaudah Nanti Kalau Saya masih Keras hati Misalnya Tidak Mau pulang Yaudah Tidak Apa-apa Saya cari Kerjaan Tapi Saya sudah Islam Tapi Semalam Sempat Ber Perang Batin Akhirnya Yaudah Saya Sekali Lagi Ngalah Lagi Saya Sudah Resmi Nanti Sadat Dan Sebagai macamnya Saya pasti Pulang Bapak Bahkan Bapak Maksa Ngantar Saya Saya Tetap Saya Siap Antar ke Banyuwangi Siap Ketemu Keluarga Bapak Ya Maksudnya Genake Gitu Kan Bagaimana Itu Dengan Istri Kan Kasian Jangan Bapak Nanti Di sana Nanti Tengkar Kan Kekasihan Jangan Sampai Di sana Tengkar Bapak Karena Posisinya Sudah Muslim Bagaimana Kita cari Solusi Gitu Pasti Seorangnya Santai Kalau Istri Saya cenderung Diem Diem Dia ngobrol Diem Gak Makin Saya tambahin Seorangnya Gitu Emang Itu Saya Emang Tujuhnya Enggak Perlu Di Yang Muluk Muluk Di Buantuk Finansial Atau Di Antara Yang Dikasih Yang enak Enak Enggak Saya cuma Sadat Aja Beneran Saya Sangu Sendiri Pak Baik Begitu Barangkali Insya Allah Nanti Bada Isya Bada Isya Bapak Nanti Akan Ada Pencahadatan Di Masjid Disaksikan Oleh Masyarakat Mudah-mudahan Bapak Menjadi Perbadi Yang Istiqamah Bapak Menjadi Islam Yang Taat Yang Allah Sayangi Allah Cintai Bapak Dan Saya doakan Semoga Allah Memberikan Solusi Pertolongan Untuk Keluarga Bapak Untuk Keluarga Bapak Karena Pasti Bapak Harus Kembali Memang Harus Kembali Ke Banyuwangi Karena Punya Anak Istri Kan Begitu Nanti Yang akan Menjawab Adalah Waktu Hidayah Adalah Milik Allah Dan Insya Allah Kalau Kalaupun Itu Hidayah Mudah Insya Allah Tapi Kalaupun Memang Hidayah Belum Ada Pada Istri Bapak Ya Nanti Waktu Yang akan Menjawab Begitu Kurang Lebih Mudah Mudahan Kalaupun Istri Bapak Menonton Video Ini Siapa Tahu Istri Bapak Berubah Pikiran Kan Begitu Insya Allah Ada Yang bisa Disiap Pada Istri Monggo Silahkan Ya Kalau Sampaikan Saja Adik Begitu Monggo Silahkan Tidak Bapak Mereka Kalau Istri Saya Benar Benar Mau Saja Dan Ijab Koblenya Masa Itu Hadiah Terbaik Saya Tidak Minta Apa Tidak Minta Uang Sekoper Atau Mobil Motor Baru Tidak Ikut Saya Jumatan Semua Meneng Masa Ya Kalau Gini Saya Ibadah Sendiri Di rumah Istri Kereca Sekolah Minggu Saya Keluarga Model Apa Apa Kalau Gini Kayak Saya Tidak Bisa Nidik Anak Istri Begitu Loh Saya Sudah Berusaha Saking Buntunya Pikiran Saya Makanya Saya Sampai Ini Minggat Bawa Barang Barang Tidak Tidak Jelas Gini Pakaian Kerja Sarung Selimut Saya Bawa Semua Ya Memang Tekanannya Seperti Itu Kalau Masih Dalam Satu Rumah Tapi Kayak Orang Lain Berat Banget Ya Semoga Istri Saya Segerang Mengikuti Saya Bisa Besadat Dan Sama-sama Ijab Kobul Secara Islam Dan Saya Juga Pingin Banget Anak Saya Benar-benar Menjadi Orang Islam Sudah Lama Kalau Ada Orang Hajian Pulang Ke Rumah Saya Langsung Minta Pesan Doa Supaya Anak Saya Jadi Islam Kalau Tidak Ya Susah Saya Siapa Besok Di Kuburan Itu Yang Saya Pelajari Di Ajaran Agama Islam Makanya Saya Sudah Nekat Dari Mbak Nywangi Kesini Cuma Ingin Bersadat Dan Mencari Solusi Atau Sedikit Nasihat Setelah Gitu Loh Karena Memang Di rumah Saya Benar-benar Sendirian Dikucingkan Sedangkan Dede Saya Maat Enggak Iyan Dukung Ya Iya Yandak Ya Soalnya Satu Desa Itu Kebanyakan Masih Ada Hubungan Darah Gitu Jadi Ada Rasa Sungkan Itu Sama Keluarga Saya Benar-benar Buntu Solusi Saya Itulah Ya Sudah Itu Sampaikan Saya Sampai Sayyidina Muhammad Surah Pada Malam Hari Ini Dan Kedatangan saudara kita yang baru yang telah diberikan hidayah oleh Allah saudara kita atas nama Rij Prasetyo dari Banyuwangi yang sebelum berdapat hidayah beliau memeluhi agama Kristen mari kita saksikan kita dengarkan apa latar belakang dan kenapa saudara Rij Prasetyo sampai memeluhi agama Islam Assalamualaikum Assalamualaikum atas nama Rij Prasetyo dari Banyuwangi datang ke sini atas keinginan sendiri tidak ada yang nyuruh ataupun yang maksa saya naik motor sendiri ke sini karena saya melihat bahwa orang-orang Islam lebih bersih kehidupannya dan lebih sopan saya lihat daripada keyakinan saya yang lama dan sebelumnya juga saya telah secara pribadi sendiri sudah sedikit-sedikit mempelajari Islam melalui ya Youtube internet itu sehingga saya semakin yakin dan semakin mantap makanya saya tahu alamat sini itu dari browsing di internet nah saya langsung secara sendiri berangkat ke sini dan terima kasih saya diterima dengan baik di sini oleh saudara-saudara semua itu aja terima kasih dalam pencarian itu kera-kera berapa lama ya saya lama lah kira setahun lebih lima atau enam bulan saya mempelajari tapi cara sembunyi sembunyi tidak ya di dalam kamar kalau ada lihat Youtube Youtube itu pakai itu biar enggak kedengeran sama keluarga dalam kamar keluarga masih semua jadi kalau apa browsing browsing internet terus ada saudara atau istri saya langsung saya matikan terus saya ganti lain gitu pura-pura main game gitu dan sudah tahu pergi lagi lihat lagi gitu ya pelajari apa gerakan-gerakan sholat terus lihat ya berbagai macam tentang islam lah gitu sudah tahu kewajiban enggak sebagai seorang muslim benar-benar benar-benar sudah dijelaskan ya iya sudah banyak kan sudah lama setahun lebih lima atau enam bulan ke seksa tendang-tanya sedikit banyak saya udah tahu dan sebenarnya sebenarnya ya saya ini pas malam takbir kurban 7 bulan yang lalu secara sendiri pribadi di dalam kamar membaca saat enggak tahu sahabat saya baca sendiri tapi kayaknya saya kurang mantap sendirian ada yang tahu ya juga sering semunyi-semunyi ikut jumatan tapi berangkatnya kan saya petani kerja sawah sarung sama baju yang bersih saya taruh jog jadi berangkat ke sawah setelah mendekati jumatan ke masjid mandi di masjid terus salin salat juga pulangnya ya balik pakai pakaian sawah itu enggak tahu keluarga gitu sebenarnya saya ini nekat kesini karena mempelajari islam kan saya enggak enggak sudah bersadat terus ya selama selama berbulan-bulan ini saya kan di rumah sudah tahu hukumnya kalau berbeda apa keyakinan kan hukumnya harum jadi saya berbulan-bulan itu di rumah sendiri kayak orang mekos jadi saya tidur di kamar saya sendiri saya kunci dari dalam karena saya takut dosa berjina meskipun sama istri saya sendiri jadi berbulan-bulan saya sendiri mesti saya kunci tapi ya itu perjuangannya berat banget istri saya tidur sama anak saya sendiri saya sendiri istri masih ini ya saya sulit akhirnya ya hari saya nekat disini tapi semoga ya istri segera dapat tidak saya icapkan kumpul cara islam bisa bersama nanti dibantu tidak kayak orang asing di rumah sendiri ya gajah Bismillahirrahmanirrahim 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 Asyadu anla ilaha illallah Asyadu anla ilaha illallah wa Asyadu anna muhammadirrusulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah adalah putusan Allah Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah